Intro Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita paling mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Putri Sarah tiba-tiba minta duit Banyak Samsul Yusuf Kuala Lumpur Samsul Yusuf yang enggan memberi komen Ketika di makamah Wilayah perseketuan di sini Kemudian tampil menerusi video di Instagram Bagi menjelaskan situasi sebenar yang Berlaku di makamah hari ini Samsul berkata Dia perlu menjelaskan kebenaran Perkara ini agar tidak menjadi fitnah terhadapnya Menurutnya dia berjumpa dengan Putri Sarah minggu lalu Dan berbincang apa yang masing-masing mahukan Dia minta satu jumlah yang saya boleh katakan besar Ramai sebenarnya tak setuju Yang saya bersetuju Dengan apa yang Putri Sarah minta Tapi oke saya setuju Katanya Samsul berkata Putri Sarah juga meminta dia Menarik balik permohonan Nusus mengatakan Putri Sarah ada hubungan dengan suami orang Saya kata boleh tarik Begitu juga dengan Putri Sarah Kita tak nak panjangkan benda ini Saya cakap Dengannya Saya tarik Kes Nusus Dan dia juga tarik kes Istri kedua Saya Ira Kaza Katanya Menurutnya Tidak perlu mereka panjangkan perkara ini Dan masing-masing boleh teruskan kehidupan dengan Baik dengan berlapang dada Demi anak-anak Syukur dia bersetuju Saya juga bersetuju Kita ada capai kata sepakat Tapi beberapa hari lalu tiba-tiba saya Dapat satu perjanjian baru Daripada Putri Sarah dan peguamnya Ia memang berlainan daripada persetujuan Perjanjian asal Putri Sarah Pihak Putri Sarah yang menukar secara tiba-tiba Meminta lebih lagi Meminta duit yang lebih banyak Meminta harta-harta yang lebih banyak Yang pada saya tak masuk akal Katanya Samsulu berkata Putri Sarah juga meminta dia Tidak mendedahkan jumlah yang diminta Memang saya takkan sebut Tapi sekarang dia putar cerita bahwa Saya yang tukar perjanjian Saya yang Newton katanya Samsul berkata Itu hatikat Sebenarnya yang berlaku Dan disebabkan Putri Sarah Tidak mahu mencapai kata sepakat Yang baik dan menukar perjanjian asal Dia putuskan untuk lawan kes ini Saya pelik juga pada asalnya Tidak membabitkan dengan kes nusus Atau irah Itu bukan isu sebenarnya Isu Sarah sebenarnya Kenapa tiba-tiba minta duit banyak Lagi Saya tak faham Padahal yang diberikan itu pun dah lebih Daripada perlu Tapi dia minta lebih lagi Kalau itu pilihan Sarah Saya tak boleh dapat Saya tak boleh dapat Kata sepakat dan kita terpaksa lawan Jadi kita serahkan kepada mahkamah Katanya Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita paling mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Putri Sarah tiba-tiba minta duit Banyak Samsul Yusuf Kuala Lumpur Samsul Yusuf yang enggan memberi komen Ketika di mahkamah Wilayah perseketuan di sini Kemudian tampil menerusi video di Instagram Bagi menjelaskan situasi sebenar yang berlaku di mahkamah hari ini Samsul berkata Dia perlu menjelaskan kebenaran Perkara ini agar tidak menjadi fitnah terhadapnya Menurutnya Dia berjumpa dengan Putri Sarah minggu lalu Dan berbincang apa yang masing-masing mahukan Dia minta satu jumlah yang saya boleh katakan besar Ramai sebenarnya tak setuju Yang saya bersetuju Dengan apa yang Putri Sarah minta Tapi oke Saya setuju Katanya Samsul berkata Putri Sarah juga meminta dia Menarik balik permohonan Lusus mengatakan Putri Sarah ada hubungan dengan suami orang Saya kata boleh tarik Begitu juga dengan Putri Sarah Kita tak nak panjangkan benda ini Saya cakap Dengannya Saya tarik Kes Lusus Dan dia juga tarik kes Istri kedua Saya Irakaza Katanya Menurutnya Tidak perlu mereka panjangkan perkara ini Dan masing-masing boleh teruskan kehidupan dengan Baik dengan berlapang dadah Demi anak-anak Syukur dia bersetuju Saya juga bersetuju Kita ada capai kata sepakat Tapi beberapa hari lalu Tiba-tiba saya Dapat satu perjanjian baru Daripada Putri Sarah dan peguamnya Ia memang berlainan daripada persetujuan Perjanjian asal Putri Sarah Pihak Putri Sarah yang menukar secara tiba-tiba Meminta lebih lagi Meminta duit yang lebih banyak Meminta harta-harta yang lebih banyak Yang pada saya tak masuk akal Katanya Samusul berkata Putri Sarah juga meminta dia tidak mendedahkan jumlah yang diminta Memang saya takkan sebut Tapi sekarang dia putar cerita bahwa Saya yang tukar perjanjian Saya yang Newton Katanya Samusul berkata Itu hatikat Sebenarnya yang berlaku Dan disebabkan Putri Sarah Tidak mahu mencapai kata sepakat Yang baik dan menukar perjanjian asal Dia putuskan untuk lawan kes ini Saya pelik juga pada asalnya Tidak membabitkan dengan kes nusus Atau irah Itu bukan isu sebenarnya Isu Sarah sebenarnya Kenapa tiba-tiba minta duit banyak Lagi Saya tak faham Padahal yang diberikan itu pun dah lebih Daripada perlu Tapi dia minta lebih lagi Kalau itu pilihan Sarah Saya tak boleh dapat Saya tak boleh dapat Kata sepakat dan kita terpaksa lawan Jadi kita serahkan kepada mahkamah Katanya Selamat menikmati